Terima kasih Pertarungan keempat dari Ronde Individu kelima dimulai. Pemanggil yang harus dihadapi Chai Er adalah seorang tetua jangkung. Pertunjukan kekuatan pemanggil ini dalam pertarungan sebelumnya terlihat jelas oleh semua orang dari Bright Glimmer of Hope. Spesialisasi terkuatnya adalah binatang kontraknya, seekor naga, pemanggil ini adalah satu-satunya pemanggil naga dari seluruh kuil spiritual. Saat menghadapi pemanggil naga ini, tekanan pada Chai Er karena dia tidak diizinkan menggunakan peralatan apapun. Meskipun pemanggil ini belum memasuki wilayah pengguna domain, naga raksasa yang dipanggilnya sudah menjadi pengguna domain. Teriakan naga datang saat naga raksasa biru muncul di stadion. Tetua pemanggil naga duduk tegak di punggungnya untuk mengalahkannya, seseorang pertama-tama harus mengalahkan naga raksasa yang dipanggilnya. Pemanggil naga itu mencengkeram tanduk naga itu dengan tangannya, mengalihkan pandangannya ke arah Chai Er lawannya. Naga biru raksasa ini memiliki atribut air, dan panjangnya mencapai 50 meter penuh. Bahkan saat berdiri di seluruh lapangan, itu masih monster besar. Tubuh Chai Er berkelebat, semua jejaknya menghilang di dalam lapangan. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat sulit. Tanpa cara untuk menggunakan sabit dewa kematian dan menara keabadian, kekuatannya akan sangat terbatas. Mengalahkan naga raksasa yang memegang domain ini akan menjadi tantangan yang cukup besar. Akan menjadi cerita lain jika dia bisa menggunakan tujuh seni dewa kematian, tetapi saat ini dia hanya bisa mengalahkan tunggangan sebelum penunggangnya. Antar jemput spasial, ini adalah kemampuan hebat yang akan diperoleh para asasin mulai dari tingkat kultifasi tertentu. Pemanggil naga itu tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seorang asasin, dan dia secara alami tahu bagaimana merespons. Sayap di punggung naga air itu melebar, ini benar-benar situasi yang berbahaya gelombang pasang esensi air menyerang seluruh stadion, mencapai setiap sudut dalam sekejap. Tidak peduli di mana Chai Er akan muncul berikutnya, dia harus menahan serangan gelombang air ini. Lebih jauh lagi, di bawah pengaruh serangan elemen air yang begitu besar, perubahan juga mulai mempengaruhi ruang. Semakin dekat seseorang dengan inti, semakin kuat gelombang air ini. Di ruang kosong, sebuah retakan diam-diam muncul di depan naga air, dan Chai Er melangkah keluar. Halasi murni tersebar dari tubuhnya, saat kekuatan pemurnian terkondensasi menjadi sabit dewa kematian yang menyerang naga air. Bukannya dia tidak ingin menyerang pemanggil naga, tetapi sebenarnya esensi air yang dilepaskan naga air itu terlalu besar, jadi jika Chai Er memilih untuk menyerangnya dengan hati-hati, serangan terbesar naga air itu pasti akan menyusul sebagai tanggapan. Mata naga air itu menyala, membuka mulutnya yang besar untuk menyemburkan serangan napas. Sementara itu, esensi air di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar, menarik tubuh Chai Er ke arahnya. Pilar air besar muncul dari bawah, menyerang dari dua sisi secara bersamaan. Kilatan sedingin es melintas di mata Chai Er dan lingkaran cahaya putih terlepas dari tubuhnya. Putih yang tampak lembut itu tidak hanya menghentikan ludah naga air, tetapi juga memurnikan semua esensi air yang mendekat. Itulah domain pemurnian Chai Er. Naga air itu melolong, sosoknya yang besar sedikit menggigil, jelas merasakan kekhawatiran besar di depan domain pemurnian Chai Er, tetapi ia masih meluncurkan domainnya sendiri sementara itu. Ini adalah cara yang digunakan oleh pemanggil naga untuk membela diri, menggunakan sebagian kekuatan domain secara defensif. Bagaimanapun, Chai Er adalah satu-satunya asasin yang tersisa di kuil asasin, dan memiliki domainnya sendiri. Bagaimana jika kekuatan domain tiba-tiba ditutup? Kekuatan pemanggil naga adalah naga raksasa ini. Semua kemampuannya terkait dengan naga raksasa ini, keduanya saling melengkapi. Rohnya bersatu dengan naga air, memimpin yang terakhir dalam pertempuran. Itu tidak hanya meningkatkan aspek teknis naga air, tetapi juga menghubungkan energi spiritualnya dengan yang terakhir, hasilnya mendekati 300 ribu. Menghadapi serangan naga air, mata Chai Er berbinar. Cahaya pemurnian itu seakan tak terbatas, menyebar melalui cahaya pemurnian dengan cepat. Sementara itu, dia mengangkat tangan kanannya, terentang ke depan. Tampak ada sedikit kekeras kepalaan dalam penampilannya, begitu pula harapan besar. Dalam proses ini, sekeliling tubuh Chai Er seperti pusaran air yang mengerikan. Naga air dari domain itu hanya berhasil terbang dalam jarak tertentu dari tubuhnya sebelum hancur berkeping-keping seketika, menghilang dan berubah kembali menjadi esensi air. Namun, cahaya pemurnian yang mengelilingi Chai Er tidak menyebar lebih jauh, membuatnya tidak dapat memengaruhi domain naga air. Chai Er melayang di udara, seperti seorang yang abadi. Atribut pemurniannya memiliki karakteristik yang sangat hebat tidak terpengaruh oleh gangguan dari elemen lain. Ini tidak akan berubah bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan domain. Bahkan jika lebih padat, esensi air pada akhirnya adalah esensi air. Dalam keadaan di mana cahaya pemurnian tidak melancarkan serangan apapun, esensi air tidak memiliki cara untuk maju di bawahnya. Penglihatan naga air tampak sedikit panik. Ia merasakan ancaman besar dari Chai Er. Semua naga mini di domain meraung, dan segera, semua yang ada di domain naga air menyala. Ruang lingkup domain besar mulai meluas ke seluruh stadion, berubah menjadi pusaran air besar. Setiap naga air berubah menjadi cahaya yang mengalir melalui pusaran air, menghilang di tengah-tengah domain besar ini bersama pemanggil dan naga airnya. Setiap cahaya yang beredar menyerbu ke arah domain pemurnian Chai Er, menghasilkan ledakan dahsyat, serta beberapa fluktuasi intens dalam cahaya putih di permukaannya. Kecepatan rotasi spiral tumbuh lebih cepat. Namun saat itu juga, bunga teratai di tangan Chai Er mekar. Teknik domain, Flourishing Lotus Flower. Pada saat terakhir kali bunga teratai itu muncul di Tower of Eternity, ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun kali ini, Chai Er mengerahkannya sepenuhnya tanpa berpikir dua kali. Ini adalah teknik domain Chai Er yang tidak sepenuhnya ia kuasai, dan juga serangan terkuat yang dimilikinya tanpa Sicle of the God of Death dan Tower of Eternity. Namun, apakah teknik domain ini cukup untuk mengalahkan naga air? Setelah Flourishing Lotus Flower keluar, kekuatan pemurnian dilepaskan, lalu, perlahan-lahan muncul di atas kepala Chai Er. Segera, Chai Er yang awalnya terlempar ke atas dalam pusaran air naga air, kembali normal dalam sekejap, dan bunga yang berkembang terus mekar di atas kepala Chai Er. Teriakan naga air dipenuhi dengan kepanikan besar, karena ia menyadari, dengan ngeri, bahwa cincin cahaya putih dari Flourishing Lotus Flower ini hanya melewati wilayahnya dan terus meluas. Esensi air tidak berguna untuk menghalanginya. Atau mungkin tidak ada kemampuan yang dapat menghentikan kemajuannya. Bahkan kekuatan jiwa naga yang sangat kuat tampaknya merembes keluar dari tubuhnya. Tidak salah lagi, ini adalah aspek kekuatan pemurnian yang paling menakutkan. Yang dimurnikan bukanlah tubuh, tetapi jiwa. Bunga teratai Chai Er yang mekar menguras kekuatan jiwa, dan memiliki efek peningkatan yang ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika jiwamu terluka, itu adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Naga air itu tidak berani menyerang Chai Er lebih jauh, dan mengecilkan domainnya yang besar, mengubahnya menjadi penghalang berkilauan yang sangat besar yang mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, kedua tanduk naganya bersinar dalam warna biru es yang menggelegar, melindungi kepalanya sendiri. Pada saat itu, semua fokusnya tertuju pada mempertahankan jiwanya sendiri, serta jiwa pemanggil naga di kepalanya. Cincin cahaya putih flourishing lotus flower akhirnya menyerang penghalang naga air itu. Saat kedua pihak saling beradu, suara kicauan aneh bergema di seluruh stadion. Saat itu juga, semua penonton yang hadir merasakan otak mereka terisi dalam sekejap dengan suara kicauan sebelum adegan kosong melintas di benak mereka, butuh beberapa detik untuk pulih. Perasaan itu sepertinya merembes keluar dari jiwa mereka. Rasanya seperti setelah bergoyang keluar sebentar, itu kembali ke tubuh mereka. Pengalaman semacam ini sama sekali tidak dihargai. Para ksatria dari enam kuil besar yang sebelumnya dihadapi Cair tidak dapat menahan rasa terkejut. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Cair benar-benar memiliki cara seperti itu? Teknik domain ini terlalu mengerikan. Bagi penghalang pertahanan untuk menunjukkan reaksi yang begitu kuat, seberapa mengerikan jika itu adalah serangan langsung. Pemanggil naga dan naga air mencapai kesimpulan mereka sendiri. Di dalam stadion, pemandangan aneh terjadi naga air dan pemanggil naga keduanya menjadi kaku. Ini tanpa diragukan lagi adalah kondisi jiwa mereka setelah flourishing lotus flower berlaku. Namun, setelah menggunakan flourishing lotus flower, Cair juga tampak kehabisan tenaga. Tubuhnya bergoyang di udara, hampir jatuh, tetapi tongkat biru muncul di tangannya, akhirnya menopang tubuhnya. Meskipun dari wajahnya yang pucat dan kurangnya semangat tubuhnya, orang dapat melihat bahwa dia sudah tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, dia masih memiliki pandangan tegas yang diarahkan pada naga air dan pemanggil naga di udara, seolah menunggu sesuatu terjadi. Pada akhirnya, naga air dan pemanggil naga telah menggabungkan kekuatan roh mereka menjadi satu, menambahkannya ke efek pertahanan keseluruhan domain, jadi meskipun pukulan Cair memiliki efek besar pada jiwa mereka, itu tidak mungkin sejauh untuk membubarkan mereka. Setelah belasan detik, jiwa pemanggil naga dan naga air kembali sadar, keduanya kehabisan napas. Bahkan jika naga air itu sangat kuat, itu masih melemah seketika sedemikian rupa sehingga tidak dapat mempertahankan sayap spiritualnya. Jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, itu menyebabkan ledakan keras saat pertahanan di sekitar tubuhnya dan domainnya hancur berkeping-keping. Jiwanya melemah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Jadi siapa yang menang dan siapa yang kalah? Para penonton di Stadion Besar Aliansi pada dasarnya adalah para ahli dari enam kuil besar. Namun, saat ini, hampir tidak ada yang bisa menebak hasil pertandingan. Teknik domain Chai Er diuntungkan oleh kejutannya yang luar biasa, secara paksa menghancurkan teknik domain gabungan naga air dan pemanggil naga, dan merusak jiwa mereka. Namun, dari kelihatannya, Chai Er juga tidak memiliki energi yang tersisa. Selain itu, naga air dan pemanggil naga harus membutuhkan waktu sedikit lebih cepat untuk pulih daripada dia. Tepat saat semua orang penuh dengan keraguan, sosok putih tiba-tiba muncul di belakang naga air tanpa suara, dan dalam sekejap berada di atas naga air, kilatan cahaya tajam mengarah ke tenggorokan pemanggil naga. Sosok putih itu jelas Chai Er, tetapi Chai Er yang ilusi, yang sabit dewa kematiannya ditekan ringan ke tenggorokan pemanggil naga, sebelum perlahan menghilang. Siapa yang bisa menduga ini? Hanya ketika pemenang sudah ditentukan, pemanggil naga akhirnya bereaksi. Gambar ini jelas merupakan sisa yang tersisa dari sebelum Chai Er menggunakan teknik domainnya. Dengan kata lain, dia telah diam-diam menyimpan dopelganger dalam keadaan tidak terlihat. Tapi asasin lain mana yang bisa memelihara dopelganger yang tidak terlihat. Tidak peduli apa yang dipikirkan pemanggil naga, pertandingan ini pada akhirnya adalah kekalahannya. Dia mungkin tidak kalah dalam kekuatan melawan Chai Er yang tidak memiliki peralatan, tetapi kemenangannya terletak pada bunga teratai berkembangnya yang aneh dan perencanaan yang hebat. Dalam keadaan normal, dopelgangernya tidak akan mampu melukai lawan, tetapi, karena guncangan dari serangan bunga teratai, wilayah kekuasaan naga air hancur, dan dengan demikian pemanggil naga berada pada kondisi terlemahnya. Hanya untuk mencari kesempatan terbaik, Chai Er telah menatap pemanggil naga itu dengan penuh konsentrasi sejauh ini. Orang hanya bisa mengakui bahwa kekuatan Chai Er benar-benar luar biasa. Sebagai putri suci samsara orang pilihan dewa, dia memiliki kemampuan hebat yang melampaui jangkauan asasin biasa. Misalnya, mempertahankan dopelgangernya setelah menggunakan invisibility, dan dengan penyembunyian yang hebat. Bahkan wilayah kekuasaan naga air tidak menyelidiki keberadaannya, sehingga membuat kekalahan pemanggil itu tidak menjadi ketidakadilan. Tongkat birunya mengetuk tanah, Chai Er perlahan melangkah keluar. Pertandingan telah berakhir, dan tentu saja, sebagai salah satu dari enam kekuatan besar kuil agung, pemanggil naga itu tentu saja tidak bisa bertindak tanpa malu, terutama dengan Chen Zidian yang mengawasi. Pada titik kompetisi ini, Bright Glimmer of Hope telah berakhir sebagai pemenang besar kompetisi individu. Empat tempat dari enam pertandingan sebenarnya milik mereka. Long Hao Chen berdiri di pintu masuk stadion besar, dengan tenang menunggu kembalinya Chai Er. Melihat tongkat birunya mengetuk tanah, mata Long Hao Chen penuh dengan kehangatan, dengan jelas mengingat adegan dirinya mengantar Chai Er setiap hari saat itu. Chai Er bergabung dengan sisi Long Hao Chen, dengan senyum di wajahnya. Tangannya ditarik oleh Hao Chen, dia ditopang kembali ke tempat duduk mereka. Kali ini, lampu seleksi terus menyala saat Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya. Hanya dua pertandingan terakhir yang tersisa untuk babak ini dan Kapten Bright Glimmer of Hope belum ambil bagian. Namun, cahaya seleksi ini tidak menargetkan satu pun dari pasukan Bright Glimmer of Hope, melainkan dua pesaing lainnya, yang satu merupakan dari Kuil Ksatria, dan yang lainnya dari Kuil Spiritual. Oleh karena itu, pertandingan terakhir tentu saja akan terjadi antara Long Hao Chen dan orang terakhir dari Kuil Penyihir. Melihat bahwa pertandingan ini bukan miliknya, Long Hao Chen melambaikan tangannya ke Han Yu. Han Yu telah lama menerima instruksi dari Long Hao Chen. Karena dia telah tereliminasi sebelumnya, dia tidak berada di dalam bilik pesaing, tetapi di ruang penonton yang lebih jauh. Setelah menerima sinyal dari Long Hao Chen, Han Yu mengangguk ringan, menyatakan pemahamannya, sebelum perlahan menutup matanya. Tidak seorang pun menyadari bahwa di antara barisan Bright Glimmer of Hope, Chai Er, Wang Yuan Yuan, dan Lin Xin memiliki titik cahaya keemasan di punggung mereka. Namun dengan bersandar di kursi mereka, cahaya ini benar-benar tersembunyi. Hanya orang-orang Bright Glimmer of Hope yang menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah efek dari berkat tungku spiritual cahaya Han Yu. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, spiritual stuff of light's blessings milik Han Yu telah berevolusi dua kali secara total. Light's blessings saat ini tidak lagi hanya pemulihan di area tertentu. Yang lebih penting, berkat Han Yu dapat disalurkan ke yang lain melalui soul sharing chains. Dalam jarak tertentu, melalui rantai tersebut ia dapat membantu rekan-rekannya dari Bright Glimmer of Hope dalam memulihkan energi spiritual. Dan semakin sedikit targetnya, semakin cepat bantuan pemulihannya. Alasan mengapa Long Hao Chen tidak memberi isyarat kepada Han Yu sebelumnya tentu saja karena tungku spiritualnya masih hanya bisa digunakan sekali sehari, jadi itu harus dilakukan pada saat yang paling krusial. Sekarang setelah pertandingan kelima telah dimulai, Lin Xin, Wang Yuan Yuan, dan Cai Er semuanya telah mengonsumsi banyak energi. Dan setelah itu, ia harus ikut serta dalam pertandingan ke-6 juga, setelah itu ronde ke-6 akan segera dimulai, tanpa memberi mereka waktu untuk pemulihan. Jika Long Hao Chen baru saja dipilih oleh cahaya seleksi, untuk ikut serta dalam pertandingan ke-5, mungkin ia dapat menunda penggunaan tungku spiritual berkah cahaya sedikit juga untuk mendapatkan keuntungan, tetapi sekarang jelas merupakan waktu yang terbaik dalam situasi ini. Alasan mengapa ia menggeser aktivasi terlebih dahulu, adalah karena-karena ia memiliki jantung keabadian, pemulihan energi spiritualnya jauh di atas yang lain. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa peningkatan Han Yu adalah bentuk kecurangan. Tetapi Long Hao Chen toleran terhadap hal itu, karena semua yang ia lakukan adalah demi memungkinkan aliansi kuil untuk berkembang lebih jauh. Keadaan perpecahan aliansi kuil ini telah berlangsung selama 6.000 tahun, dan dengan masing-masing dari 6 kuil besar memiliki otoritasnya sendiri, merupakan sistem yang berakar. Mereka memiliki hubungan yang sangat rumit satu sama lain, dan untuk mengakhirinya akan menjadi hal yang sangat menantang. Satu-satunya cara adalah membuat mereka semua berkompromi, tetapi bahkan jika berhasil, perubahan kualitatif sebenarnya kemungkinan besar juga tidak akan terlalu besar. Jadi, Long Hao Chen telah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang harus dia lakukan adalah membuat Bright Glimmer of Hope benar-benar berdiri di atas kerumunan dalam pertemuan besar kuil ini. Setelah mengalami begitu banyak hal, dan sampai pada titik itu hari ini, Long Hao Chen percaya ini adalah tanggung jawabnya yang tidak dapat dilakukan. Demi rencananya, aliansi baru harus didirikan, di mana dia sebagai Sion of Light, harus menjadi salah satu tokoh utama. Melalui dorongan dan kekuatan Bright Glimmer of Hope, mereka akan menjadi kontributor terbesar dalam reorganisasi aliansi. Terima kasih telah menonton!